Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sobat semua pada trip ke-7 kali ini percanaan saya lanjutkan dari Mr. Joe menuju ke Banjarjo dimana di titik ini masih dilakukan pengadetan dan pengemburan pokil jalur disini hampir tersambung Mari kita simak proses pembangunan di titik tersebut sebelum lanjut jangan lupa subscribe dulu ya dan bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan update dari channel saya Selamat menyaksikan inilah teman-teman perjalanan saya lanjutkan dari ngestirjo ke Banjarjo sebelumnya saya melakukan perjalanan dari Situarjo ke ngestirjo dan di perjalanan sebelumnya saya dari berkonang sampai singkel ngasem dan Situarjo malah kita ikuti perjalanan saya dari ngestirjo ke Banjarjo Oke teman-teman semua kita sudah menyaksikan di area ini ini masih berada di ngestirjo ya ini posisi di STA 6300 yang ke arah timur belum tersambung di depan sana masih ada bukit yang masih perlu dikempur ini alat berat yang ada di kanan saya ini masih tetap mengeruk bukit ini dan masih meratakan nanti saya akan menyusuri di jalur sebelahnya ya jadi di ujung ke barat nanti baratnya sampai mana kita menuju ke Banjarjo jadi disini ngestirjo kemudian kita akan menuju ke Banjarjo nanti kita akan melalui jalur asli di depan itu ya jadi jalur lamanya kita menuju dengan jalur lama agar sampai di ujung kita akan memutar melalui jalur aslinya nanti biar sampai ke Banjarjo dimana ujung dari jalur lintas selatan ini akan kita temui sebelumnya saya pernah ke Banjarjo juga ya waktu itu disana juga kita menerbangkan tren dan mengekspos dibawah dan bahkan saya wawancara dengan Mbah Pat Morjo ya disana di video saya sebelumnya sudah saya saya sampaikan wawancara saya dengan Mbah Pat Morjo ya di Banjarjo yang kebetulan terdampak juga dari jalur jalan lintas selatan silahkan teman-teman bisa menyaksikan di playlist jls gunungkitul ya di video saya sebelumnya sekitar bulan Juli Juni ya saya upload sekarang ini kita melalui jalur yang akan melewati di restribusi dingsterjo nanti di depan sana akan kita temui pos restribusi itu di jalur ini tidak terlalu besar tapi jadi alternatif jika teman-teman akan menuju pantai-pantai yang ada di pantai selatan ini perjalan saya kurang lebih nanti sekitar 2-3 km ya ke Banjarjo nya nanti pantai-pantai yang yang akan kita lalui kalau ke kanan itu pantai drini ke kemudian apa ya sepanjang cook dan cook up ya kalau nggak salah nanti kalau ke arah timur itu krakal dan selilih yang sudah kita lalui di video trip 6 ya yang di trip 6 itu saya melalui di pantai krakal oke teman-teman ini sudah pukul berapa ini sudah sore ini jadi jadi mungkin saya di banjarjo nanti agak sore nah ini kita belok ke kanan ya ini ke arah pantai ya ke arah pantai drini panjang panjang dan kukup ya nah ini jalur ini adalah jalur utama yang sering digunakan oleh teman-teman semua untuk menuju ke pantai di Gunung Kidul jadi ini teman-teman sudah hafal besok kemungkinan kalau jalur ini jalur yang GLS yang tadi kita survei atau kita telusuri itu sudah jadi yang ini nanti bakalan jadi jalur alternatif saja jadi teman-teman bisa melalui dua jalur itu nah ini saya masih apa ya melihat bahwa di jalur ini sudah mulus sekali ya tetapi tetap akan dibuikin apa namanya jalur selenitas selatan yang baru dimana jalur itu nanti akan menghubung sepanjang Peraci Mantoro Gunung Kidul sampai kembantul nanti kita akan terus pantau pembangunan jalur lintas selatan yang ada di Gunung Kidul ini barangkali nanti update saya tidak setiap hari ya jadi nanti diselengi ya tetapi rencana saya ini mau memberikan informasi pada teman-teman jalur-jalur yang ada di lintas selatan Gunung Kidul ini progresnya seperti apa ini di kiri ini kayaknya ada gunungan hotel baru ini teman-teman ini menyongsong besok ya setelah pandemi COVID-19 ini selesai mungkin untuk wisata Gunung Kidul akan semakin menarik ya teman-teman Oke kita belok kanan sini ya teman-temannya ini menuju ke Banjarjo di Banjarjo itu lokasinya kemarin agak mendatar ya pas di titik saya kunjungi itu agak datar jadi ya apa ya tidak terlalu ekstrim ya di sana tetapi bukit yang ketimur jalur yang ketimur itu tetap menebras bukit ke barat juga nanti kita lihat ya kondisinya mudah-mudahan saya bisa masuk ke wilayah atau ke jalur baru tersebut sehingga teman-teman bisa melihat lebih dekat Bagaimana progres dari pembangunan jalur lintas selatan yang ada di sini oke sebentar lagi kita akan sampai dan ini kita juga menemui restribusi ternyata di sini jadi di setiap jalur masuk ke arah pantai itu ada restribusi eh pos restribusinya ya jadi eh biar setiap jalan itu yang dilalui teman-teman harus membayar ada restribusi untuk pembangunan ya pembangunan di wilayah pantai tentunya untuk perawatan juga untuk ya penjaga keselamatan dan lain sebagainya kalau tanpa restribusi ya nanti berkembangnya susah ya mau diambilkan dari mana Oke ini kita sudah sampai teman-teman ini kayaknya baru dibangun di sebelah ke kiri saya enggak bisa masuk ke kiri teman-teman saya harus ke kanan saja ini ya ini tak masuk ke kanan ini oke masuk kanan saja gini masih sama seperti kemarin kayaknya yang itu yang warung yang di kiri itu ya kemarin saya waktu tanggal bulan Juni itu saya datang ke sini dan sempat makan ke sana berbincang dengan petugas petugas yang mengerjakan eh apa jalur ini kalau dulu mereka menyampaikan bahwa ini bulan Agustus Pak ini pemerataan harus selesai itu dan saya kembali lagi disini bulan Agustus tanggal 8 ya ini ini ternyata juga sudah pemadatan sih cuman belum selesai jalurnya ini kita susuri ke timur ya ini ini cara timur dari Banjarajo titik yang tadi ya ini bukit-bukitnya tinggi sekali juga disini ini jalurnya masih masih perlu dirapikan ya di kiri-kenan nanti setelah pemadatan biasanya terus pengasparannya wah ini juga belum selesai teman ini masih berundak nih jalurnya masih dirunda ini di depan ini juga masih belum rata sekali ya teman-teman nah ini teman-teman kalau ini kayak mirip apa ya road apa ya yang apa menyusuri area off-road ya ini sebenarnya kendaraan saya tidak cocok untuk off-road ya banyak enak saja ya saya pakai tidak pakai kopling saya tangannya bisa sambil apa gerak-gerak ya nah ini alat berat juga begini di depan ini masih pengerukan ya teman-teman ini nampaknya juga belum rata sekali ya perlu pemerataan lagi tentunya ini harus dipantau terus ya untuk ketinggiannya kerataannya itu ada tim pemantau nya tom surfernya kemudian biasanya ini Oh ini tingginya kurang centi tambahin duruk atau terlalu tinggi atau terlalu rendah gitu tapi sebenarnya bagusnya harus pas ya karena kalau batu-batu disini kan kalau sudah tingginya paskan benar-benar keras nah ini sampai sini teman saya belum tersambung ini ke timur ya ternyata sampai sini bagus sekali pemandangannya teman-teman oke oke enggak enggak busan-busannya kita kalau disini ya Oke kita putar balik ya karena nggak bisa lewat kita mengarah ke barat teman-teman nanti kita lihat kita terbangkan drone juga ya di sini nanti nanti ya ini saya harus melewati bagian-bagian yang tinggi yang memungkinkan untuk saya lewati yaitu masih ada celekuan-celekuan ya oke teman-teman ini kalau yang terdampak ini bisa membuka usaha baru sebenarnya ya di kiri kanan ini misalnya masih ada sisa tanah itu nanti bisa digunakan utusan karena ini kan bukan apa ya bukan jalan tol jadi kemungkinan masih bisa mampir setelahnya jadi ketika teman-teman yang melakukan perjalanan di jalur ini gitu bisa mampir dan kalau teman-teman besok ini jadi saya yakin sekali al teman-teman sangat tertarik di wilayah ini pengen melewati sini karena bukit-bukitnya ini menambah cantiknya perjalanan teman-teman semua saya yang masih baru menelusuri jalur dibangun saja enggak busan-busan kesini ya oke teman-teman disini saja kita akan mengambil apa ya video turunnya nanti ke arah sana kita cek sampai dimana pembangunannya oke kita lanjutkan teman-teman kita melihat ke arah perilaku ya nanti kita parkir di dekat peralatan aja biar dekat ya enggak jadi disitu tadi untuk pengambilan telurnya eh biar di titik tengah saja ya nanti sambil melihat apa namanya alat-alat berarti yang di depan itu ya mengerjakan penggemburan ini enggak tahu itu yang ke arah barat Apakah sudah terlalu belum ya nanti di trip selanjutnya saya akan eh apa lanjutkan ya teman-teman untuk saat ini sampai disini dulu ya untuk apa trip saya nanti kita lihat kita pantau tapi nanti kalau saya menerbang drone teman-teman bisa melihat dari atas ya progresnya setiap oke teman-teman kita berhenti di sini ngambil gambar dengan drone Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua saya berada di eh ini istirahat ya Sana Mbajarjo Mbajarjo Mbajarjo-Mbajarjo ini saya di area STA 4 STA 4 ini prosesnya ini belum nyambung ya, disini masih terputus sana juga masih belum tersambung ya teman-teman, tadi kita ke arah timur sana itu timur ya, kemudian yang sana barat teman-teman, ini juga masih belum tersambung, jadi ini masih sesuamadatan, oke teman-teman jangan lupa kita akan melanjutkan ke arah barat lagi, jadi ke sana itu arah timur, ke arah mana pantai Indrayanti dan sebagainya ke sana, di jalur ruta Indrayanti kalau kebaraan, nanti kita akan menuju ke Barat, kita teruskan ke Barat, sampai dimana progres pembangunan Jalu Luntas Datang, terima kasih teman-teman oke teman-teman, semua inilah lokasi di Banjarjo ya teman-teman, disini pembangunan masih dilakukan penggemburan bukit-bukit juga masih menjadi prioritas ya ini kalau kita lihat saya senang sekali ya bentuk-bentuk batunya macam-macam disini ada apa ya batunya itu di bawahnya kadang ada tanah, lapisan tanah ada yang full batu itu ya, jadi cukup menarik disini ini di dekat dengan jalur utama ya jadi dekat dengan jalur utama yang ada di Banjarjo ini saya sebelumnya pernah ke sini teman-teman dan juga sudah mengambil gambar disini hanya saat ini sudah update ya berbeda dengan di masa yang lalu nah ini teman-teman saya mengambil gambar ke arah ke Barat ini mengarah ke Ngelaus teman-teman alat-alat berat masih dipekerjakan disini teman-teman bisa lihat di bawah ini bigu-bigo ini banyak sekali kalau saya lihat ini di jalur ini hampir selesai atau hampir tersambung tapi belum rapih lah itu ya mungkin di kiri kanan harus dirapihkan lagi karena persiapan nanti untuk pengaspalan disini juga banyak sekali bukit-bukit yang terkena jadi terkena dampak ini harus digempor ya tentunya bukit-bukit ini tadinya utuh ya sekarang sudah dibelah-belah diris-iris dan menjadikan hal yang menarik kalau dilihat dari ketinggian besok kemungkinan kalau teman-teman datang kesini menggunakan mobil atau motor ya ketika sudah jadi jalannya itu pasti akan berhenti disini dan melihat-lihat seputar sini karena bukit-bukitnya cukup indah sekali dan bagi teman-teman yang mempunyai drone seperti saya ini bisa menikmati dari atas ketinggian di area ini nanti ke barat terus teman-teman akan sampai di kematang dimana nanti kita juga bisa ke arah utara baron ini teman-teman sekilas ada alat berat yang masih mengempur di bukit di antara Banjarjo dan Ngelaus nah ini fokusnya masih di pinggir jalan utama Banjarjo ya jadi ini kurang sedikit lah gitu ya untuk bukit ini mungkin satu minggu lagi sudah bisa rata ini nampaknya oke terima kasih teman-teman semua silakan menikmati perjalanan udara dan perjalanan darat saya ini tunggu saya di trip-trip lanjutan ya nanti kita telusuri jalur jalan lintas selatan di Gunung Kidul sampai dengan Bantul terima kasih jangan lupa sebelum ditutup subscribe dulu ya dan share kepada teman-teman agar bisa mengetahui jalur lintas selatan di Gunung Kidul terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati sub indo by broth3rmax